Sebuah video bocah 2 tahun yang positif terjangkit virus corona dan dicemput oleh petugas medis viral di media sosial. Momon haro tersebut terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Saat dicemput petugas tak ada tetes air mata yang jatuh dari bibi bocah 2 tahun yang berinisial N itu. Dikutip dari kompas.com, N merupakan pasien ke-456 yang dirawat di rumah sakit pelabuhan. Juru bicara penanganan COVID-19 Sumatera Selatan, Yusri, sedang melakukan pelacakan sumber penularannya. Terkait kondisi orang tua N, pihaknya memastikan kondisinya diduga kuat terinfeksi COVID-19. Sementara itu video saat petugas menjemput N pun menjadi viral setelah diunggah oleh akun Facebook Budi Doremi. Saat dievakuasi tampak dalam video tersebut, N hanya terdiam saat digendong salah seorang petugas yang berpakaian APD. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!